Intro Hai kabar Bibi Bagaimana kabar kalian teman-teman dan keluarga Semoga sehat selalu ya Ya Kami disini bertiga Michelle, Yosef dan Kami monggung Michelle Bagaimana kabar sehat semua ya Hari ini kita akan kembali Merenungkan kemampuan dari buku Renungan dari anak Kibi Renungan kita hari ini judulnya apa Yosef? Memberi perhatian Sebelum kita mengambil kemampuan Kita berdoa dulu yuk Ya Tuhan kami mencap syukur atas Kita ternyataan Tuhan dalam kehidupan kami Untuk kesehatan, kuatan, dan bukuan pekerjaan Dan banyak hal yang mau Hari ini kami akan menemukan kemampuan Dengan membaca kemampuan dan renungan kami Berdoa kami dengan berdoa Amin Memberi perhatian Sekolah didi mengadakan lomba mading atau majalah dinding antarkelas Ibu Dina menunjuk Kiki, Tina, dan Antti sebagai tim kreasinya Yuk kita bertemu di hari Sabtu untuk membicarakan lomba mading ini Kata Tina kepada Kiki Dan Antti Ayo jawab Antti Oh iya, Tina kan baru sembuh dari sakit yang berdarah Kita berkumpul di rumah Tina saja Ia masih harus menjaga kondisi tubuhnya Adik-adik Adik-adik Kita tentu senang memiliki teman yang berharga Yuk kita berkumpul di rumah Tina Yuk kita baca 1 Timotius Pasal 5 ayat 2-3 Kita bisa baca Janganlah lagi minum air saja Melainkan Tambahkanlah Anggur sedikit Dan bingung pencernaanmu Tendamu Dan bingung Melainkan 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 Kitab Timotius adalah sebuah surat yang ditulis Rasul Paulus kepada Timotius Anak didiknya Timotius yang masih muda pertemuan mendapat petunjuk dan nasihat dari Rasul Paulus Salah satunya tentang kesehatan Timotius Rasul Paulus memberi nasihat agar Timotius menambahkan sedikit anggur ke dalam hidupnya Untuk pelansakan pencernaan dan nombor tubuhnya menjadi hangat Adik-adik Kehadiran Tuhan dapat kita rasakan melalui perhatian sahabat kita Yuk kita pun menjadi sahabat yang perhatian bagi Tuhan kita Jadi renungan kita hari ini kita belajar dari Paulus dan Timotius Jadi di surat Paulus itu Paulus mengatakan pada banyak nasihat yang lain dan salah satunya Paulus menasihatkan supaya Timotius menambahkan anggur ke air minumnya Karena ternyata Paulus kalau Timotius punya sakit apa? Pencernaan Iya pencernaan Jadi itu cara Paulus untuk memberi perhatian karena Timotius itu sahabatnya Sekarang kita rasanya senang gak sih kalau teman memberi perhatian kepada kita itu senang gak? Senang Senang Dan pernah gak Michelle, Yosef atau teman-teman di rumah memberi perhatian untuk teman? Pernah Pernah Di sekolah pernah di rumah pernah cijat Contoh Kalau di sekolah biasanya ada yang lupa gak dulu bawa ala gelis di teman-teman Oh iya rewas senang banget nih kalau Tante Ali juga kalau waduh udah mau ulang kan Gak boleh pulangnya ternyata tinggalan Aku panik banget Ini ketika ada yang menginjamkan rasanya senang sekali Rasanya waduh teman ini perhatian sekali Michelle teman ngapain? Juga sama menginjamkan teman yang jangan lupa gak bawa pensil, penggaris, penghapus Tadi pagi aku menginjamkan teman aku yang lupa bawa kotak pensil Karena di kotak pensil ini itu ada ada pensil, penghapus, dan perawatan lain-lain Jadi cara kita memperhatikan teman itu macam-macam ya Bisa benar meminjamkan barang yang dia tidak bawa ketika di sekolah Mungkin ada yang tidak bawa bekal Kita punya kue Kita kasih satu ya Kasian karena dia nanti tidak lupa pas waktu beristirahat Terus ada yang minum juga Karena tenang aku ngasih teman-teman Misalnya minumnya habis Terus waktu-waktu itu juga air yang minum Biasa digalur sekolah gak habis juga Tapi kalau musim pandemi seperti ini Masih minumnya dipakai belas masing-masingnya Ini gak dari botol yang sama minumnya ya Kita memindahkan untuk minum dari tempat minum yang sama Kerah menangku teman-teman? Kerah Siapa yang menangku? Randy lagi sakit habis otak susuk dulu Oh terus ngeroban menangku Waktu yang tenang pasti rasanya kamu ya Iya Kita senang ketika diperhatikan Kita juga harus mengasih teman dengan perhatikan mereka Oke Jadi Renungan kita hari ini Kita belajar tentang Membagi perhatian kepada teman kepada sahabat dan juga Kalau bisa kepada banyak orang yang ada sekitar kita ya Dan begitu kita sedang melakukan kasih Allah ya Buat teman atau sahabat kita itu Oke adik-adik demikian Kemudian kita untuk hari ini Kita belajar untuk memberi perhatian kepada orang-orang yang di sekitar kita Lewat hal-hal kecil atau besar yang kita bisa ya Apapun yang kita bisa Kita pasti bisa memberi perhatian kepada orang-orang di sekitar kita Ya demikian kemampuan kita hari ini Kita berdoa dulu untuk menutupi ini Selanjutnya kita berdoa Ya Tuhan kami berdua syukur atas kemampuan pada hari ini Kami belajar ya Tuhan Untuk memberi perhatian kepada teman, sahabat, dan perang-orang di sekitar kami Tolonglah kami supaya kami bisa menjadi saluran kasih Allah Ya Tuhan untuk teman, sahabat, dan perang-orang di sekitar kami Selanjutnya saya berdoa Amin Oke adik-adik sampai jumpa lagi Daaah Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama